Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengunjungi pasar Cipinong, Kabupaten Bogor pada selasa 17 Mei. Kedatangan Presiden Jokowi pun langsung disambut histeris warga yang didominasi oleh para ibu-ibu. Jokowi terpantau tampak berkeliling pasar dan membagikan amplop putih, serta membagikan kaos kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naoval Fauzi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Naoval. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners kami informasikan terkait kunjungan Presiden Jokowi ke pasar Cipinong. Kemarin ini, kunjungan ini merupakan kunjungan ke beberapa pasar dan pasar Cipinong merupakan salah satu pasar yang dikunjungi oleh Presiden di hari itu. Dan dalam kunjungan tersebut, kedatangan Presiden sempat disambut secara meriah oleh warga yang histeris, khususnya para kaum ibu-ibu yang sudah menunggu kedatangan beliau berjam-jam di lokasi pasar tersebut. Pantauan kami di lokasi, Presiden dalam kunjungan ini tampak berkeliling, mulai dari area parkir pasar, kemudian di lantai satu pasar, kemudian juga di lantai dua pasar. Presiden Jokowi terpantau membagikan santunan uang tunai, kemudian juga untuk para program penerima, program keluarga harapan atau PKH, dan juga ada beberapa penyandang disabilitas yang juga mendapatkan bantuan dari Presiden. Selain itu, Presiden juga memberikan bantuan kepada sejumlah pedagang yang ada di sekitar pasar, termasuk pedagang di lantai satu pasar, pedagang untuk bahan-makanan pokok, kemudian pedagang pasar untuk pakaian di lantai dua pasar. Dalam hujungan tersebut, Presiden Jokowi sempat memberikan ekspresi muka yang dianggap lucu menurut masyarakat, karena saat itu warga di lantai satu tengah menunggu kedatangan Presiden, namun mereka tidak bisa mendekati beliau karena adanya pengamanan dari pastahan pres. Akhirnya, masyarakat yang berada di lantai atas ini meneriaki Presiden dari atas, dan Presiden sempat menoleh dengan mimik wajah yang lucu dan sempat menimbulkan gelak tawa masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Namun hal itu berlangsung hanya beberapa saat, kemudian Presiden melanjutkan kegiatannya menyerahkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Warga yang ada di lantai atas pasar Cibinong ini sebelumnya sempat mengeluhkan karena tidak bisa mendekati Presiden, namun akhirnya sebelum Presiden meninggalkan lokasi, dia sempat berkeliling ke area lantai satu pasar, termasuk naik ke lantai dua pasar, menemui warga yang sempat tidak bisa turun karena adanya pengamanan dari pas pampres tersebut. Kemudian untuk kunjungan tersebut memang Presiden tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit. Presiden kemudian pergi meninggalkan ke arah lokasi pasar yang lain, namun sebelum keberangkatannya terpantau, Presiden juga sempat membagikan kaos kepada warga yang sudah berkumpul di area luar pasar Cibinong. Demikian.